Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel GTR BJP Pada video kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan untuk membersihkan pelapon dan juga jok kulit mobilnya ini dengan menggunakan bahan yang akan kita uji coba ini baik ikuti terus video ini, kita lihat sama-sama nanti bagaimana hasilnya Kondisi sebelumnya seperti ini jadi ini kondisinya banyak percak-percak hitam untuk di pelapon sampai ke belakang sana semuanya ini percak-percak hitam dan untuk joknya masih lumayan bersih tapi nanti kalau ini berhasil baru kita akan membersihkan joknya juga jadi ini dulu yang paling parah dulu ini sangat-sangat parah warnanya percaknya hitam-hitam bahan yang akan kita gunakan untuk membersihkannya ialah panis cair ini jadi ini kita akan coba panis cair yang berwarna pink dan juga menggunakan perotan bekas di spray oke selanjutnya akan kita masukkan venisnya jadi pada video ini saya tidak menggunakan campuran apapun menurut ini dengan penis saja ya ini sudah lumayan hencer dan warnanya seperti air bagaimana hasilnya nanti ya oke selanjutnya saya akan memberikan isolasi ini nanti agar ketahuan hasilnya seperti apa jadi kita buat setengah hasilnya disini oke selanjutnya semprot sudah kita semprot teriamkan dulu ini ya selama maksimal 10 menit baik ini setelah 3 menit kita akan coba bersihkan dengan menggunakan busa untuk yang biasa digunakan untuk mencuci piring ini baru sekitar 3 menit kita coba dulu sedikit bagian sini sudah kelihatan ternyata lumayan bersih jadi disini busanya menjadi tank dan ini hasilnya oh luar biasa ya ini baru sekitar 3 menit saja sudah bagus seperti ini hasilnya kita akan menikmati semua oke jadi kelihatan ya disini sudah terlihat hasilnya sebelum dan sesudah kita lihat lagi kita buka sini ya jadi kelihatan ya sudah lumayan hasilnya lumayan bagus meskipun masih ada bercak-bercaknya hitam tidak bersih benar ya tapi sudah lebih baik daripada keadaan sebelumnya jadi dapat dilihat disini perbedaannya yang sebelah ini ini keadaan awal yang sebelah kanan setelah kita bersihkan dengan menggunakan vanis jadi bisa dilihat disini meskipun tidak bersih maksimal tapi ini sudah lumayan bagus kita coba lagi dengan menyemprotkannya sekali lagi baik kita coba semprotkan sekali lagi sekalian membersihkan yang belum disemprot lagi disini kita semprot sekali lagi tadi kita tunggu beberapa menit kalau yang tadi sekitar 3 menit sekarang mungkin tidak kita lamakan jadi 4 atau 5 menit ya tapi maksimal 10 menit jangan sampai cairannya mengering jadi supaya mudah dilap jadi sebelum cairan mengering sebaiknya sudah dilap menggunakan busa tadi bagelan sudah cukup sudah 4 menit jadi kita akan bersihkan masih dengan menggunakan busa cuci piring kita coba bersihkan nah ini sekali sudah terlihat perbedaannya ya lihat nah lihat-lihat berbeda sekali dengan kondisi sebelumnya jenis sudah ya sekali gosok oke nah ini sudah bersih tinggal kita teskan lagi setelah selesai kita bersihkan selanjutnya langkah terakhir adalah kita semprot lagi dengan menggunakan air putih atau air biasa gunanya untuk menghilangkan sisa-sisa panis yang masih menempel jadi kita semprot lagi dengan air biasa selanjutnya kita lap dengan menggunakan kanet oke jadi kondisinya seperti ini sekarang sudah sangat baik ya tadi yang kita double ulangin dua kali penyemprotan yang sebelah sini juga hasilnya masih kurang lebih sama dengan yang satu kali semprot ya jadi tidak terlihat perbedaannya jadi kesimpulannya menggunakan panis itu sudah lumayan bagus untuk membersihkan jok ulit atau plafon yang sintetis dari kondisi awal yang sebelumnya sangat kotor bisa menjadi lebih bagus lagi hanya saja tidak bisa bersih maksimal ya masih ada bercak-bercaknya juga tapi sudah lumayan bagus ini oke demikian video kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati